Tim Pencaksilat Indonesia membuat kejutan dengan menjadi juara umum Asian Games 2018. Kunci kesuksesannya adalah pelibatan atlet muda dan perubahan pola pelatihan. Inilah fakta data keberakan Pencaksilat. Tim Nasional Pencaksilat menjadi juara umum dalam Asian Games ke-18 Jakarta-Palembang setelah meraih 14 dari 16 medali emas yang diperbutkan. Para atlet muda Indonesia mendominasi 6 nomor seni dan 8 kelas di kategori tarung. Ini mengejutkan lantaran tahun lalu di ajang SEA Games 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia. Tim Pencaksilat Indonesia mengalami kekalahan telak. Padahal SEA Games 2017 dianggap menjadi ajang pemanasan tim Pencaksilat Nasional untuk menghadapi Asian Games 2018. Tim Nas Pencaksilat hanya mengantongi 2 medali emas dari nomor seni bergu dan kelas tarung putri. Ini prestasi terendah Pencaksilat Nasional dalam SEA Games 8 tahun terakhir. Sementara dalam perhelatan 2 tahunan itu, tim Malaysia sebagai tuan rumah memboyong 10 medali emas dan keluar sebagai juara umum. Padahal dalam 3 perhelatan SEA Games sebelumnya, Indonesia selalu unggul atas Malaysia. Indonesia bahkan pernah menjadi juara umum dalam kejuaraan dunia Pencaksilat pada 2015 dan 2016. Kesuksesan tim Nas Pencaksilat di Asian Games berkat tangan dingin Roni Saifullah. Pelatih Kepala Tim Nasional Pencaksilat ini gerak cepat melakukan perbaikan untuk persembahan perdana cabang Pencaksilat di Asian Games 2018. Apalagi Indonesia tuan rumah. Langkah pertama merombak program latihan. Tim pelatih membuat rancangan program jangka panjang dengan memantau ketat para atlet muda potensial lalu mengadakan seleksi untuk pemusatan latihan nasional. Sejumlah nama baru dipanggil ke pelatnas. Roni juga membuat gebrakan dengan mengkombinasikan ilmu pengetahuan seperti sports science, pengetahuan nutrisi dan pengalaman yang dimilikinya. Selama pelatnas selalu ada tes pengukuran kondisi fisik atlet dan perbaikan metodologi latihan. Sistem pemulihan kesehatan pun dipantau ketat. Gizi atlet pun diperhatikan dengan model ini, menurut Roni kualitas atlet membaik dan berdampak pada peningkatan prestasi. Pengalaman Roni Saifullah sebagai atlet selama lebih dari 15 tahun sejak 1990-an berdampak besar pada perannya sebagai pelatih. Roni, petarung andalan Indonesia di kelas G 75-80 kg yang pernah menjadi juara dunia pada 1997 dan 2000. Roni juga ikut menyumbangkan medali emas dalam SEA Games 1997, 2005 dan 2007. Tak hanya itu, Roni juga punya bekal akademik di keilmuan olahraga. Doktor bidang pendidikan olahraga dari Universitas Negeri Jakarta ini memadukan pengalamannya sebagai atlet dengan pengetahuan sport science. Ia juga menyesuaikan dengan zaman yang berubah. Pelatih saat ini dituntut bisa lebih dari sekedar mengajarkan jurus, berperan sebagai orang tua bagi atlet sekaligus kawan. Untuk mengukur kemampuan para atlet, Roni memboyong timnya uji tanding ke sejumlah negara. Dua bulan sebelum Asian Games digelar, tim pencaksilat berlatih ke Thailand dan Vietnam yang selama ini dianggap lawan tangguh atlet pencaksilat Indonesia. Roni mengajak para atlet menghitung kelebihan dan kekurangan tim dalam 16 nomor pertandingan pencaksilat di Asian Games. Kerja kelas Roni dan tim tak sia-sia, 14 medali emas diboyong timnas pencaksilat Indonesia. Bahkan pertandingan pencaksilat di perhelatan Asian Games 2018 menyisakan momen yang menjadi sejarah bagi negeri ini. Persisnya saat atlet pencaksilat, Hanifan Yudhani Kusuma memastikan mendapatkan emas setelah mengalahkan wakil Vietnam Nguyen Thai Lin dalam pertarungan di kelas C. Hanifan meluapkan kegembiraannya dengan memeluk bersamaan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia, Prabowo Subianto yang menyaksikan langsung pertandingannya di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Aksi Hanifan dengan cepat viral di media sosial karena dianggap menyatukan dua pasangan calon presiden 2019 ini.